Intro Masih bersama saya Valentin Sepudi Kompas Sorong Saudara coca buruk yang melanda Kota Sorong dalam beberapa pekan terakhir mengakibatkan hasil tengkapan nelayan di Kota Sorong mengalami penurunan Hal ini juga berdampak pada kenaikan harga ikan laut di pasar Jembatan Puri Kota Sorong, Papua Barat Dari data pantauan di pelabuhan pendaratan ikan Jembatan Puri Kota Sorong beberapa hari belakangan ini hasil penangkapan ikan menurun secara drastis Hal ini dikarenakan kondisi cuaca buruk yang sedang melanda Kota Sorong disertai musim selatan yang terjadi di perairan sekitaran Kota Sorong Ikan yang sudah didaratkan di dermaga Jembatan Puri Kota Sorong juga dijual dengan harga yang tinggi Ikan yang didaratkan oleh para nelayan di dermaga PPI kita lihat sekarang sangat sedikit dan kalau pun ada ikan yang sudah didaratkan kembali dijual dengan harga yang sangat mahal itu pun karena faktor cuaca yang sekarang kita alami di Sorong hujan kemudian di laut terjadi musim selatan jadi ketika ikan didaratkan di dermaga oleh nelayan yang melakukan penangkapan ikan sekarang begitu ada perahu-perahu yang mendaratkan ikan diserbu oleh para pedagang di dermaga pelabuhan pangkalan ikan Kota Sorong sedangkan para nelayan mengatakan cuaca buruk baru terjadi beberapa pekan terakhir hujan deras serta angin kencang melanda perairan Kota Sorong sehingga membuat para nelayan tidak bisa beroperasi di laut para nelayan biasanya dapat membawa pulang ikan sebanyak 100 kg namun pada beberapa hari terakhir ini hanya bisa membawa ikan sebanyak 50 kg kita perbandingkan hasil penangkapan dari awal dari cuaca belum terjadi hujan dan angin itu hasil penangkapannya bagus jadi dari hasil rata-rata biasa box-box yang kita menampung biasanya satu-satu box orange itu yang 100 kg ya yang 100 kg itu kita sekarang awalnya kita bisa dapat sampai 100 kg sekarang ini kita paling kurung jika 50-an kg salah seorang pedagang ikan di Kota Sorong mengakui menurutnya hasil tangkapan ikan berdampak pada kenaikan harga ikan di pasaran di pasar ikan jembatan puri Kota Sorong harga ikan sudah mengalami kenaikan ya betul pak sekarang karena musim kondisi cuacanya lagi gangguan jadi ikannya harga mahal satu keranjang saya sampai 600 pak biasanya dulu biasanya dulu tuh 200-150 itu kita dapat lebih banyak daripada yang ini ini sekarang ini naruh paling cuaca lagi bikin Eko Yanuardi, Kompas TV Sorong, Papua Barat cuaca buruk menyebabkan petani palawija di Kahena Ambon, Maluku mengalami kerugian yang cukup besar akibat lokasi tanaman perkebunannya mengalami longsor hujan yang berlangsung terus-menerus pengguyur kota Ambon sepekan terakhir mengkibatkan tanah longsor pada sebagian tempat salah satunya yang terjadi pada area perkebunan di desa Kahena Waulu salah satu petani palawija yang harapkan hasil panen tahun ini terpaksa gagal panen akibat longsor longsor tersebut mengakibatkan tanaman nanas dan singkong mengalami kerusakan luas area longsor sekitar 6 meter dengan kedalaman 4 meter kejadian ini terjadi di desa Kahena kota Ambon akibat kejadian ini Waulu mengalami kerugian yang diperkirakan belasan juta rupiah ini kalau kalau nanti ini selusa nanti rumah-rumah disitu dia kali kalau misi pernah pisik toh? sila sila toh? sila toh? nah, kalau hujan ini sedaka disitu selonso toh, nanti turun semua air itu kalau terlalu di atas sablasan hujan besar baru-baru itu itu kan direktur yang ngusur itu ke sinai toh batu-batu tapi kalau hujan besar gale-gale-gale-gale-gale toh karena dia sampai terlalu banyak urus sebuah sampai di jalan-jalan akibat cuaca buruk tahun ini bukan saja longsor yang mengakibatkan kerugian melainkan cuaca buruk ini juga membuat tanaman umbi-umbian milik Waulu terpaksa tidak bisa tumbuh subut bahkan ada yang mati di meliputan Kompas TV Ambon, Maluku saudara rumah makan dengan sensasi suasana pedesaan kini hadir di Maroke bila anda berkunjung ke kota Maroke jangan sampai lewatkan rumah makan yang satu ini yakni rumah makan Raja Lalap menyajikan menu-menu lalapan yang harganya pun terjangkau untuk kalangan muda hingga menengah ke atas selain menghadirkan harga yang terjangkau tak kalah juga menghadirkan suasana yang sejuk sehingga dapat menikmati kuliner Raja Lalap di kota Maroke berdinding kayu dan dilapisi dengan besi membuat tempat ini terbawa pada suasana pedesaan di sekeliling bangunan tumbuh rumput-rumput hijau nan asri dan sejuk rumah makan Raja Lalap menghadirkan warung makan dengan sentuhan dengan nuansa pedesaan meski berdiri di tengah kota pemilik rumah makan ini sengaja merancang demikian agar para pengunjung dapat nyaman dan menikmati suasana yang dihadirkan ketika datang di rumah makan ini rumah makan Raja Lalap baru dibuka sejak satu bulan yang lalu rumah makan ini memiliki sentuhan yang berbeda dengan rumah makan lainnya di tengah kota Maroke selain dengan suasana pedesaan penyajian menunya pun dihadirkan ala masakan rumahan seperti penyajian nasi tumpeng dilapisi dengan daun dilengkapi dengan lauk pauk lainnya tak lupa sambal yang disajikan dalam cobek mini tak kalah jika bicara harga rumah makan yang berdiri di jalan RE Marta Dinata nomor 9 kota Maroke ini menghadirkan menu-menu lalapan dengan harga terjangkau yang dapat dinikmati kalangan muda hingga menengah ke atas diantaranya menu paket hemat lengkap dengan lauk pauk dan nasi dari harga Rp19.000 sudah dapat menikmati menu ini hingga paket termahal yakni paket bebek seharga Rp34.000 paket hemat ini akan disajikan sepanjang pengunjung datang karena tidak ada batasan waktu soal rugi tidak ya mungkin profitnya gak sebanyak yang lain tapi disitulah kelebihan kita jadi masih ada solusi buat orang ingin makan di tempat yang bagus tempat yang nyaman tapi harganya masih hemat makanya slogan kita itu hemat nikmat seperti itu kehadiran kuliner rumah makan serbalalapan ini disambut antusias masyarakat dari kalangan muda, orang kantoran, hingga menengah ke atas untuk menu lalapan spesial yang paling diminati adalah paket bebek saya sudah tiga kali nenek di datang ke sini saya merasakan bahwa ada rasa tersendiri di sini kemarin saya makan dua kali bebek tadi saya mau makan bebek tapi bebeknya sudah habis katanya saya makan ayam sama rasanya coba, kalau mau coba silakan saya lihat, saya itu lain daripada itu meski baru pertama menikmati menu serbalalapan di kota Merauke khususnya di rumah makan Raja Lalap seorang desainer Australia merasakan sensasi pendesaan di rumah makan ini nyaman ya di sini nyaman ya, enak banget, sejuk sejuk, jadi enak banget di sini bila anda berkunjung ke kota Merauke jangan sampai lewatkan rumah makan yang satu ini yakni rumah makan Raja Lalap buka dari pukul 11 pagi hingga tutup pukul 10 malam waktu Indonesia Timur beraut keuntungan dari kreasi asbak bambu nantikan informasi selingkatnya usai jeda berikut ini selamat menikmati